Halo Tadars, Minit Sesi Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak peta WT di bursa NIMEX pada jam perdagangan sesi Amerika Sekretari Rabu Malam berjuang untuk naik menembus 8.7 USD dan diperdagangkan di sekitar 86.86 USD per barrel. Harga minyak peta WT terkoreksi turun setelah mencapai ketinggian di 8.8 USD untuk pertama kalinya sejak bulan November tahun lalu dan diperdagangkan di sekitar 86.86 USD per barrel. Harga minyak peta WT menyentuh ketinggian year to date setelah Arab Saudi dan Rusia eksportir minyak menta utama dunia menyatakan bahwa mereka akan memperpanjang pemakasan produksi minyak menta mereka sampai akhir tahun 2023. Tindakan ini menurunkan naik harga minyak peta WT yang sudah terus naik pada minggu-minggu belakangan ini. Sementara itu Deputi Perdana Menteri Rusia Alexander Novak Padari Selasa mengatakan bahwa negara ini akan mengurangi ekspor minyak menta mereka sebanyak 300 ribu barrel per hari sampai akhir tahun 2023. Support terdekat menunggu di 86 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 85.30 USD dan kemudian 84.74 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 87.71 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 88.87 USD dan kemudian 89.12 USD Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!